Puluhan warga desa Waringin Jaya, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat ini mendatangi rumah Ayana, salah seorang kolektor Arisan Lebaran. Mereka mengaku mewakili 240 nasabah. Mereka meminta Ayana mengembalikan uang mereka yang telah disetorkan. Berdasarkan catatan Ayana, jumlah uang yang dihimpunnya mencapai 184 juta rupiah. Namun uang tersebut telah disetor kepada pasangan suami istri Nawawi dan Imel, bos Arisan Lebaran. Meski juga mengaku sebagai korban, Ayana berjanji akan berusaha mengganti uang nasabah yang telah dihimpunnya. Sementara itu Kapolres, Depok, Kombes, Gatot, Edi Pramono menyatakan, kasus penipuan dengan modus Arisan Lebaran yang terjadi di wilayahnya masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini polisi telah mengamankan rumah tersangka, pasangan suami istri Nawawi dan Imel di desa Kedung Waringin, Bojonggede, Bogor. Pengamanan rumah tersangka ini dilakukan untuk menghindari aksi anarkis warga yang menjadi nasabah PT Bina Usaha. Apalagi jumlah warga Depok yang mengaku menjadi korban Arisan Lebaran terus bertambah. Mengenai keberadaan tersangka, polisi masih mengumpulkan data guna melacaknya. Dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, Iyung dan Furkon melaporkan.